Kita kembali ke tanah air, datangnya bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi perajin beduk di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Perajin beduk kebanjiran pesanan hingga 100%. Hal yang sama juga dirasakan oleh para perajin tasbih di Jombang, Jawa Timur. Uniknya tasbih karya perajin Jombang menggunakan kayu garu yang wangi. Perajin beduk di Desa Keniten, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah kebanjiran pesanan jelang bulan Ramadan. Pesanan beduk meningkat hingga 100% dari bulan-bulan biasa. Muhammad Yusuf, salah satu perajin beduk menyebut, pada bulan biasa ia hanya membuat sekitar 6 hingga 10 beduk dalam satu bulan. Namun, jelang Ramadan ini ia telah membuat 30 beduk berbagai ukuran. Beduk produksi Yusuf terbuat dari kulit sapi yang dililitkan pada rangka beduk yang terbuat dari susunan balok kayu. Ramadan ini ya lumayan enggak mas, sekitar 30 ada. Ya, udah 30 unit ini, beduk. Berarti dikebut ini ya mas? Alhamdulillah digeber terus dikebut. Alhamdulillah banyak pesanan. Ya kadang pas lagi puasa, enggak keambil mas. Kemudian pas lebaran habis, lebaran baru digangkap. Harga beduk bervariasi tergantung ukurannya. Mulai dari 3,5 juta rupiah hingga beduk berukuran jumbo yang dijual sekitar 40 juta rupiah. Pembeli beduk karya Yusuf berasal dari berbagai daerah di Indonesia, salah satunya dari Pulau Kalimantan. Bulan Suci Ramadhan juga membawa berkah bagi perajin tasbih di Jombang, Jawa Timur. Salah satunya pemilik kerajinan tasbih Kayu Gaharu, Fatur Rahman di Desa Bawangan, Kecamatan Peloso. Aktivitas produksi tasbihnya pun meningkat. Yang biasanya membuat 20 hingga 25 kg tasbih, kini para perajin memproduksi 50 kg tasbih setiap harinya. Proses produksinya pun sederhana. Mulai dari pemotongan kayu Gaharu seukuran dadu, kemudian dibentuk menjadi bulatan atau bola-bola tasbih. Tasbih dijual dengan harga mulai dari 5.000 rupiah hingga paling mahal 100.000 rupiah. Omsetnya pun bisa mencapai puluhan juta rupiah dibandingkan hari biasa. Semakin meningkat. Kemarin, minggu kemarin saya kirim 10.000 tasbih. 5.000 berupa gelang dan 5.000 berupa tasbih. Antara isi tasbih muslim, isi 33 dan isi 99. Untuk kelas lokal, mas, biasanya tetap rutinitas Surabaya, Semarang, Jakarta, Bali. Selain untuk memenuhi pesanan lokal di Jombang, tasbih Gaharu turut dijual ke luar kota seperti Semarang, Bali, hingga luar negeri yakni ke Arab Saudi. Tim Liputan CNN Indonesia